Intro Semakin dekat menuju masa tenggat pelaporan-laporan harta kekayaan penyelenggara negara Inspektorat Kota Tangerang bersama Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar pendampingan penyampaian LHKPN bagi ASN di lingkup pemerintah Kota Tangerang Acara dilaksanakan di Ruang Ahlakul Karima, Senin 22 Januari 2024 Intro Dari data yang lalu-lalu, Alhamdulillah kita di posisi sebelum batas akhir pas semuanya sudah terpenuhi Kemarin kita mengingatkan lagi ke seluruh pejabat mereka dengan adanya surat edaran wali kota wajiblah KPN itu paling lambat tanggal 28 Februari terus yang kedua acara hari ini itu reminder mengingatkan kembali bahwa kita punya kewajiban selaku penyelenggara negara Penyampaian LHKPN adalah salah satunya sebagai mekanisme pencegahan korupsi sehingga masyarakat dapat memonitoring harta kekayaan para penyelenggara negara Penyampaian LHKPN ini merupakan salah satu instrumen pencegahan ya Jadi memang sebagai mekanisme sistem ketika seorang penyelenggara negara tersebut menyampaikan harta kekayaannya maka publik juga bisa memonitoring Apakah penyelenggara negara tersebut memperoleh hartanya itu secara sah atau dari jalanan yang benar atau tidak nih Nah disitulah mekanisme LHKPN ini berperan dalam pencegahan korupsi Diharapkan para ASN yang memiliki kewajiban melaporkan LHKPN dapat segera menyelesaikan laporan sebelum masa tenggang Para ASN juga diimbau agar laporan yang diserahkan diisi dengan teliti dan benar Nah pelaporan LHKPN ini secara umum berlaku paling lambat disampaikan setiap tahunnya adalah 31 Maret Jadi termasuk tahun ini 31 Maret 2024 menjadi batasan untuk pelaporan 2023 Nah khusus untuk pemerintah kota Tangerang seperti tadi sudah disampaikan juga Mempercepat nih proses batasan penyampaiannya menjadi 28 Februari Dan itu sebagai salah satu langkah yang cukup baik untuk mengantisipasi agar pelaporannya bisa lebih cepat diselesai